Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel hari solat Disini kita akan belajar balik Karena disini kami akan berbuat tutorial Jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share Nah disini saya mempunyai sebuah printer Epson Dengan tipe L3210 Nah jadi buat anda yang mengalami Saat anda mau menyecan ya Nah disini kami sudah menyiapkan Sebuah dokumen yang akan saya scan ya Kita akan scan ya Coba Kalau scan secara otomatis Kalau kita langsung print itu bisa Misalkan seperti ini Saya mau scan ya Ini jatah Ini bisa Bisa dilihat Ini berjalan ya Mulai mencetak Tapi kalau saya mau mengambil data ini Di komputer ya Disini saya mau mengambil Hasil scanannya Itu bermasalah Oke nah ini berhasil ya Nah jika anda mengalami masalah seperti ini Nah seperti ini Kita masuk start Disini kita masuk ke Itu ya Settingan scan ya Aplikasi Lalu kita masuk ke sini Pada bagian Epson Lalu Epson scan Jadi kalau kita mau mengambil data Scan nya Dari sini Epson scan Tapi kalau kita buka Seperti ini hasilnya Nah bisa anda lihat Ada error seperti ini Epson scan Scan is Nah ini Please wait ya Error nya E1460B305 Oke Jadi mengalami error seperti ini Bagaimana cara mengatasinya Klik oke saja terlebih dahulu Oke Untuk mengatasi masalah seperti ini Sangat mudah sekali ya Kita Cukup masuk start saja disini Klik kanan saja Klik kanan untuk windows 11 ya Silahkan Untuk windows 7 Atau windows 10 Atau windows 8 Anda klik kanan pada start Lalu anda cari tulisan D-best manager ya Atau anda masuk Control panel Lalu anda cari D-best manager ya Disini windows 11 Cukup klik kanan saja Pada start nya Lalu kita masuk Ke D-best manager Nah nanti akan terbuka Seperti ini Pada halaman ini Disini kita klik scan Ya klik kanan pada universal Ini ya Universal serial push control Klik kanan Pilih scan Nah seperti ini Selanjutnya kita Masuk ke sini Nah ini Images D-best Klik kanan Disini Klik kanan lagi Pada bagian Epson L nya Disini ya Terbaca Klik kanan Pilih update driver Lalu pilih Rescan auto driver Oke Nah Sudah seperti ini saja Langsung close saja Lalu kita matikan Untuk komputernya Oke disini Anda klik start Kita restart ya Jangan di shutdown Di restart saja Pilih restart Restart itu bukan Menghilangkan data ya Itu Restart itu cuma Menghidupkan dan Mematikan ulang Sebuah komputer Jadi banyak yang bertanya Bang Restart apakah datanya Tidak hilang Tidak Itu cuma Menghidupkan dan Mematikan Sebuah komputer Jadi nanti Kalau sudah mati Nanti hidup lagi Nah ini mati Nanti hidup lagi Secara otomatis Tanpa saya menekan Tombol power ya Nah bisa nilai Jadi seperti itu Untuk data Masih ada Oke sekarang Kita buka Aplikasi Scan nya lagi Coba Kita masuk start Oke disini Kami menggunakan Sudah 11 ya Klik All application Pilih Epson Kita buka Epson Scan nya ya Kita klik Oke bisa anda lihat Ini terbuka Tanpa ada error lagi ya Tadi disini ada error Sekarang sudah terbuka Oke ini kita bisa Mulai scan ya Oke Disini kita mengatur Relusi Color Kalau kita mau Pilih black Black Hasil scan nya Kalau disini Pilih color Color Disini saya akan Black saja ya Warna hitam Oke Relusi nya Saya atur 300 Biar Cukup Betel Kalau semakin Sini semakin Betel Lalu klik Review Coba kita lihat Nanti video selanjutnya Saya akan memberi Panduan Yaitu tentang Cara Menyekan Ukuran F4 Kalau printer Ini ya Epson L321 1-0 Itu hanya support Untuk menyekan Ukuran A4 Saja Tapi bagaimana Cara menyekan F4 Nanti saya akan Berikan Panduannya Nah ini adalah Hasilnya Black seperti ini Kalau color Kita preview lagi Oke Nah ini Hasilnya Kalau color Oke Jadi seperti ini Sekarang kita Klik Scan Jadi ini Kita sudah bisa Menyekan Sudah tidak lagi Ada peringatan Error Ini kita bisa Lihat hasilnya Yang mana ini Nah yang ini Nah ini Oke jadi Buat anda yang mengalami Skannya error Semperbaikinya Seperti itu ya Sangat mudah sekali Mungkin sampai disini saja Panduannya Semoga bermanfaat Wabiliyatabikulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh